Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube Bangkoboy Terima kasih yang sudah subscribe Play, komen, dan share Dan masih di konten mobil bekas Tapi kali ini saya ingat sendiri Saya bersama kakak Modiza Hai, saya Modiza Hai Bangkoboy Ini Modiza dari manajemennya Tribik Karena ini saya ada di Balai Lelang Tribik Penggilingan Jakarta Timur Nah untuk konten kali ini Saya akan dibantu sama kakak Modiza Mau tanya-tanya Terutama buat teman-teman yang baru Yang belum pernah ikut lelang dan segala macam Oke ya Pertanyaan sudah saya rekap Pertanyaan teman-teman yang awam nih Misalnya Pak Modiza Sebelum saya tanya Kasih tau dulu Ini Balai Lelang Tribik Alamatnya dimana Dan nomor teleponnya berapa Silahkan Jadi Balai Lelang Tribik itu Kita kantor pusatnya ada di Jakarta Timur Di Cakung Penggilingan Di samping pengadilan 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 Oke Cabang Kita sebenarnya ada 30 cabang 30 cabang? 30 cabang bang Di kota-kota besar Oke Misalnya? Di Sumatera Sumatera kita ada Jambi Palembang Medan Lampung Kalimantan? Kalimantan kita ada 5 Ada Pontianak Ada Benjarmasin Oke kita di Pontianak 5 Jawa? Jawa kita ada di Semarang Surabaya Jogja Oke Selawesi Ada di Berau Oke Papua? Papua kita belum ada Belum ada Bali? Bali kita ada di Denpasar NTT NTB? Ada Lengkap sekali Oke untuk yang Balai Lelang Tribik Penggilingan Jakarta Timur Nomor teleponnya dimana Mungkin nanti teman-teman mau menghubungi Nomor telepon admin kita ada di 0811-1454-507 Oke mantap Nah sambil jalan-jalan ya Mbak Modisa sambil jalan-jalan Nah ini Lelangnya setiap hari apa? Lelang kita ada di Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat Tapi untuk Jakarta kita di Selasa sama Jumat nih Bang Selasa sama Jumat ini Jakarta Oh lain daerah beda hari ya Oke 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 Nah lelangnya masih online atau secara terbuka? Kita masih online Bang Oh masih online Oh jadi seluruh teman-teman di Indonesia tadi bisa ikut dong? Bisa ikut Di hari apa aja ya? Jadi kalau lagi tiduran di rumah bisa juga dibeli mobil Tiduran oke oke Nah kemudian nih Mbak Modisa nih Nah ini saya sering banget bikin review disini Nah ini misalnya kayak Desuroki nih Tahun 2021 harga dasar 185 juta Nah disini ini gak ada keterangannya nih Eksterior ABCD gak ada Interior ABCD gak ada Mesin ABCD gak ada Nah ini gimana Mbak? Jika di aplikasi ada Bang Oh download aplikasinya Download aplikasi dulu Kali di 3D Auction Dia di Playstore sama di Appstore ada Oke oke Nah kamu punya contohnya gak? Coba lihat Ada dong Nah kalau di aplikasi tampangannya kayak gini Jadi di interiornya C Oh ada ya? Eksteriornya D Mesinnya C Oh jadi Di kertasnya itu gak ada Tapi di handphone di aplikasi ada Ada Coba coba Sebentar saya pinjam Oh jadi Misalnya Ini kan gak ada ABCD nya Oh ternyata di aplikasi ada Eksterior C Interior D Mesin C Disitu ada Ada Terus keterangannya apa lagi? Profil mobil Iya Penaikan setiap bit Iya Oh Ngerti-ngerti Jadi ternyata ABCD nya itu ada di aplikasi bro Kalau di mobilnya Gak ada Kenapa gak dibikin sekalian Mbak? Soalnya Soalnya apa Mbak? Malah seperti apa gimana? Gak sih Bang Gini biar orang-orang download aja Oh biar orang download Semakin banyak orang download Oke 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 Nah Kalau boleh tau disini Mobil-mobil jenis apa yang Sering kali dilelang disini Mbak? Sering kali dilelang itu Mobil-mobil kayak Xenia Terios Agia Sedan-sedan juga banyak sih Bang Mobil-mobil premium kita juga ada Kayak ada Lexus Ada Mercy Ada Lexus-Mercy juga? Ada Lexus-Mercy Ada juga yang golong itu grillnya Ada Bang Oke oke Nah Pertanyaan dari teman-teman yang paling banyak Bagaimana caranya atau prosedurnya ikut lelang disini Mbak? Ikut lelang disini karena kita masih berbasis aplikasi nih Bang Jadi itu kita tinggal download aplikasi aja Download aplikasi oke Nanti tinggal daftar Daftar Daftarnya di aplikasi? Daftar di aplikasi Abis itu nanti ada bayar deposit dulu Bayar depositnya berapa? 5 juta untuk mobil reguler 25 juta untuk mobil premium Maksudnya gimana tuh? Kalau mobil reguler itu harga di bawah 300 juta itu depositnya 5 juta Di bawah mobil di bawah 300 juta deposit 5 juta Tapi kalau di atas 300 juta depositnya 25 juta Berbeda ternyata oke Saya sudah download aplikasi Sudah daftar Sudah bayar deposit 5 juta Kemudian Kemudian tinggal ikut beat aja Ikut lelang Ikut lelangnya di hari Selasa atau Jumat Untuk Jawa Dutabek ya Oke Kalau saya menang Menang lelang nih Saya dapat mirisnya Nah terus abis menang Apa yang harus saya lakukan berikutnya? Pembayaran aja Nanti pembayaran abang dikurangin sama deposit tadi Oke Jadi misalnya harga terbentuk 100 juta Saya tinggal nambahin 95 juta Iya Itu dikasih waktu berapa hari? 3 hari kerja 3 hari kerja Nah disini bisa kredit gak? Bayarnya harus cash atau kredit? Harus cash bang Harus cash Gak bisa kredit? Gak bisa kredit Kita belum ada program kredit Tapi coming soon bakal ada Coming soon ada ya Nah Saya bayar 95 juta Karena tadi sudah deposit 5 juta Saya ambil mobil dong Itu ambil sendiri? Ambil sendiri Nah ada biaya-biaya lain gak? Nanti ada admin bang Biaya adminnya Berapa itu? Biaya adminnya itu Saya kurang paham ya bang Daripada bisa kasih info Nanti bisa telepon ke customer service kita aja Oh tetap ada biaya admin? Ada Biasanya sekitar ruansi 2 juta gitu ya Iya 2 juta atau 2,5 juta Tapi nanti Untuk lebih jelasnya Nanti saya kasih informasi Atau caption di bawah ini mas Mulya Oke Setelah saya ambil unit Firecase lunas Ambil unit Terus apalagi? Sudah selesai? Bawa pulang unitnya Nanti BPKB-nya nyusul Oke Nah Ada juga yang tanya Kalau misalnya saya Di luar kota nih Di luar Jabodetabek Kata bang Koboy sebelum ikut lelang Kan harus cek fisik cek unit Kemudian saya gak punya saudara Nah Saya bisa minta tolong Mbak Modiza Sama teman-teman yang akan cek unit gak? Nanti kalau misalkan di Mau ikut lelang nih Ternyata bang Koboynya di Jakarta Tapi unitnya misalkan ada di Denpasar Oke Nanti kita disana ada nomor telepon PIC Nanti abang tinggal telepon aja PIC kita Bang fisiknya gimana? Bang fisiknya gimana? Bisa telepon bisa dibantu untuk cek fisik Cek unit bisa? Iya bisa Tapi kalau untuk yang di Jabodetabek Misalnya saya di rumah di Bintaro Saya yang kesini jauh Nah Mbak Modiza bisa gak? Tolong di cekin nih Avanza nih 15AT tahun Tahun 2012 Bisa gak saya dibantuin cek fisik? Bisa pak? Bisa Oh bisa? Itu bayar gak? Enggak Nanti ada PSI kita lagi disini Tinggal telepon aja Jadi yang gak bisa datang kesini Bisa telepon minta tolong untuk cek fisik? Iya Oh gitu Wah keren banget ya Jadi bisa minta tolong ya? Mantap Mantap Ini ada Nissan March 12 AT 2015 Harga dasar Rp 78 juta Ini semua kondisi lelang apa adanya kan? Apa adanya? Iya apa adanya pak? Tapi kalau cek fisik cek unit bisa pinjem kunci gitu? Bisa Jadi kita kalau lagi open house sebelum lelang Ini dibuka dulu semuanya Jadi abang mau cek unit Nanti ada kuncinya di dalam Abang bisa buka kap mesinnya Bisa ngat interior Oke oke Nah selain mobil-mobil penumpang Mobil L300 Di sini juga menyediakan lelang mobil Apa aja mbak? Kita ada truck Ada truck Ada bus Ada bus ya Sama ada alat berat Tapi alat berat kita lagi di luar kota Oh alat berat ada tapi di luar kota Iya Oh tapi kalau lewat aplikasi ketahuan semua ya? Ketahuan semuanya Ada bus ada truck juga? Iya Dan saya lihat juga disini ada mobil-mobil Derek atau XLK ada juga? Ada bang Waduh Karena kita jual mobil apa adanya ya bang Oh yang disana tuh Yang XLK di luar kota ya? Jadi trucknya emang selagi itu tuh Eh trucknya apa tuh namanya Selagi di kanopi Jadi kalau ada bocor atau apa Dia gak remeh ke dalam Oke Nah Mbak Amodiza Banyak temen yang nanya lagi nih Gimana caranya bisa menang lelang di tripek Gimana Mbak? Caranya? Caranya Nah jadi kan misalkan nih bang Kita ini buka harga 113 juta Oke ya tau Kalia 12 otomatik tahun 2018 113 juta Itu kan pasti harga dasar Harga dasar Pastinya peminatnya banyak nih bang Oh Jadi siapa yang paling tinggi ngebitnya Dia yang menang Karena kan sistemnya lelang ya Oh sistemnya lelang Tapi seperti yang saya bilang teman-teman ya Meskipun begitu Anda wajib cek harga pasarannya ya Jadi mobil ini harga pasarannya di luar berapa? Kalau misalnya pasarannya 150 Tapi di dalam proses lelang Harganya misalnya 151 atau tembus ke 152 Sudah berhenti aja ya Iya bener bang Berhenti aja Karena stok mobilnya masih banyak Iya Ya Anda gak dapet ini Mungkin bisa dapet Fortuner Gak dapet Fortuner Dapet Avanza Dapet Livina BRT dan sebagainya Jadi gak usah emosi Oke Nah Kalau misalnya saya kalah lelang Nah gimana ceritanya? Kalau misalkan gak lelang Misalkan abang udah deposit nih 5 juta Iya kan udah deposit 5 juta Terus abang kalah lelang Ya maksudnya gak menang lah saya Gak menang Nanti uang abang kita kembalikan full 100% 5 juta nya Tapi prosesnya H plus 3 maksimal Oh dikembalikan H plus 3 H plus 3 Tapi dikembalikan 100% 100% Oke mantap Tapi kalau misalkan abang menang nih Tapi abang gak bayar Oh iya itu lagi susah lah pokoknya Abang menang tapi abang gak bayar Nanti uang deposit abang gak dikembalikan sama sekali Angus Angus One prestasi ya namanya One prestasi iya bener Oh iya 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 Dikasih waktu cuma 3 hari ya 3 hari pak Gila ini cash crush ya Gak ada kredit Kira-kira kreditnya kapan mbak? Kreditnya kita masih Ada tau gak? Berapa bulan lagi atau gimana? Oh masih lama sih bang Masih lama ya Karena kita masih proses pengajuan lagi sih Karena kan aplikasi segala masing Jadi kita kan terus proses Oh iya 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 Nah mbak Moniza Ada informasi apa lagi Yang mau disampaikan ke teman-teman penonton? Jadi kalau misalkan kalian Mau ngeliat sosial media kita Oh ada sosial medianya? Ada Apa tuh? Kita Youtubenya ada di Trippik Aksian Instagramnya juga Trippik Aksian TikTok kita juga ada Trippik Aksian Oke Facebooknya juga Trippik Aksian Oke jadi ada 4 media sosial Yang bisa anda ikuti Untuk cari tau stok-stok unitnya ya Iya bener Oke Nanti untuk unit-unit yang mau di lelang hari Selasa Kesehatan itu hari Jumat atau Senin Udah keluar semua di bank harga-harganya Harganya udah keluar semua Oke Dan seterusnya ya Oke Kamu rajin posting di TikTok Instagram itu kamu rajin? Lumayan Lumayan Joget-joget atau gimana? Joget-joget ada Ngomong-ngomong ada Tidak terpengar nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Siap-siap Ambil sendiri Menang lelang tidak diantar sama Balelang Trippik? Tidak Ambil sendiri pokoknya Oke mantap Nah teman-teman itu tadi Ngobrol-ngobrol saya sama Mbak Modiza Dari tim marketingnya Balelang Trippik Pengilingan Jakarta Timur Mudah-mudahan tanya-jawab saya Mudah-mudahan informasinya bermanfaat buat teman-teman semua Jadi sekali lagi Kalau Anda mau cari mobil bekas di Lelang Murah Datanglah ke Trippik Pengilingan Jakarta Timur Ingat lelang hari apa Mbak? Senin Selasa Kamis Jumat Oke Buat teman-teman yang masih penasaran bisa telepon kemana Mbak? 0811-1454-507 Oke Begitu dulu teman-teman Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton